Kemudian Brimo, kemudian Densus 88. Dua tersangka teroris bertahan di satu rumah dan Densus 88 sedang mencoba masuk. Itu si penyiap bisa menyiarkan bahwa di sana nampak di depan kamera pemirsa dua anggota Densus 88 sedang mencoba masuk mendobrak lewat jendela. Kalau saya teroris, saya punya televisi, saya sudah tahu gerakan pasukan di luar rumah ini seperti apa. Nah menurut saya yang begini-begini tidak boleh. Termasuk adalah tidak boleh melakukan glorifikasi terhadap pelaku terorisme maupun keluarganya. Saya ingin ceritakan bagaimana ketika tersangka teroris yang ada di Banten dimakamkan. Itu ada media yang menuliskan ketika jenasa tersangka teroris ini dimakamkan, tercium harum bunga. Yang jadi pertanyaan, wartawan tidak pernah mencari ini harum bunga ini dari mana? Dia tidak pernah wawancara sama misalnya kapolda atau aparat kepolisian, tapi dia bikin berita seperti itu. Publik bisa menganggap bahwa ketika jenazahnya di turun keliang lahak, dia dijemput oleh 72 pidadari. Ini kan begitu, ini bahaya, ini glorifikasi terhadap pelaku terorisme. Nah menurut saya media itu harus ambil bagian dalam memerangi radikalisme dan terorisme. Urusan peran terhadap radikalisme dan terorisme, bukan hanya urusannya polisi, TNI, BNPT, urusan kita semua. Nah media harus ambil peran itu dengan mengajak masyarakat supaya lebih cerdas dalam melihat peristiwa-peristiwa yang terkait dengan... Artinya media ini juga punya peran yang besar untuk menangkal radikalisme yang terorisme ini ya Pak ya? Dan media harus bisa menjadi semacam early warning system, memberi peringatan didi pada aparat keamanan, para pembuat kebijakan, hati-hati loh, ini ada kelompok-kelompok yang melakukan semacam komunitas tertutup. Dia tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat setempat. Ketika sholat jumat, misalnya dia tidak mau bergabung, dan seterusnya. Kalau itu diberitakan, maka publik akan tahu, aparat keamanan juga akan tahu, ini ada sesuatu di sana. Nah termasuk memberitakan tentang sumber-sumber keputus asa masyarakat. Misalnya kemiskinan, penganggulan, dan sebagian itu harus dilaporkan oleh media. Nah celakanya media kita akan suka pada hal-hal yang sensasional. Atau karena kerjasama dengan pemerintah daerah, yang memberitakan tentang kegiatan-kegiatan gubernur, bupati, wali kota, tapi tidak memberitakan tentang apa yang terjadi di masyarakat. Nah kita harus melembalikan peran media sebagai public watchdog. Oke, baik. Baik Pak, terima kasih. Baik, Pemirsa Tanjung Bina TV, setelah di depan di warna, kami akan kembali tentunya dengan fokus dialog, Ngo Pichoy bersama BNPT dengan tema Indonesia adalah kita. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Baik, Pemirsa, kembali anda menyaksikan fokus dialog, Ngo Pichoy bersama BNPT. Dengan tema Indonesia adalah kita. Ya Pak Pemirsa, semakin menarik perbincangan saya bersama para narasubar bahwa media mempunyai peran yang besar dalam menangkal terorisme dan radikalisme. Nah berhubungan Provinsi Capri yang berdekatan dengan negara tetangga, ada Malaysia, Singapura. Nah ini mungkin menjadi satu potensi berkembangnya radikalisme maupun terorisme dari di sini. Saya akan kembali kepada Bapak Ayril Anwar. Nah tahun 2018 BNPT sendiri memeluarkan survei yang menyebutkan potensi radikalisme masyarakat menguat. Nah ini apa penyebabnya Pak? Apakah ini juga penyebabnya dari pemberitaan media masa atau bagaimana Pak? Ya sebagai, sebagaimana yang kita ketahui bersama dari tadi awal saya sampaikan, media masa memang berperan besar dalam hal penyebaran paham tadi karakterisme. Dan juga lewat media masa juga, kita juga terus menerus untuk mempantai, untuk paham itu kita pantai, kita lakukan kontra propaganda yang kita lakukan untuk mencekat penyebaran paham-paham tradikal terorisme. Sekali lagi memang perkrutan tadi disampaikan oleh Pak Stanley, model sekarang ya model dengan media sosial, tidak lagi bertatap muka kalau dulu kan perkrutan yang dilakukan oleh jaringan terorisme, dilakukan mungkin lewat pertemanan, lewat sekolah, lewat keluarga, perkabinan, dan lain-lain. Tapi sekarang tidak, semua lewat online karena mengganti akses, biayanya juga murah, dan cepat sekali informasi itu mereka lakukan dengan membuat film-film, video-video. Ini akan membungkak masyarakat untuk ikut terlibat kepada jaringan tersebut. Ini luar biasa sekali pengaruh dari media. Makanya kita mengimbau seluruh masyarakat dan kita sendiri untuk berhati-hati dan pintar-pintar menggunakan media yang kita menemukan. Ya Pak, tadi juga saya menekan di belakang bahwa pernah kejadian di Provinsi Kepulauan Trio, kalau tidak salah yang ada di Batang itu Pak, itu awal mulanya dari anak, kemudian menjelar kepada orang tua. Nah ini sebenarnya apa sih Pak yang terjadi antara anak dan orang tua ini? Kenapa seharusnya orang tua yang mengedukasi anaknya, tetapi malah terbawa arus oleh anaknya begitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak dari sisi kacamata Pak MPT sendiri Pak? Jadi memang, makanya sejak tadi juga kami sampaikan, kita sebagai orang tua, kita juga harus paham akan IT. Karena kalau kita tidak paham, kita tidak juga bisa memonitor apa yang dilakukan oleh anak dan keluarga kita. Jangan-jangan sampai, jangan sampai mereka ikut paham-paham. Tadi kami sampaikan bahwasannya sebagai contoh keluarga yang kita tahu, yang memang mereka terkut atau terlibat dalam kegiatan di Suria itu. Itu akibat daripada si anaknya ini yang terpapar paham radikal terorisme, sehingga anak menyampaikan ingin ke Suria, menyampaikan ke orang tuanya, si orang tuanya tidak mau tapi dipaksa, akhirnya si anak ini bilang saya akan sendirilah ke Suria itu. Tapi karena disampaikan seperti itu, akhirnya sebagai orang tua juga terenyuh hatinya, ingin juga membantu anaknya sampai melakukan kegiatan atau ikut jaringan ke Suria tersebut. Baik, mungkin saya akan ke Pak Zagny, selaku Kepala Bidang Media Forum Koordinasi Penanggulangan Teroris atau FKPT Kepulauan Riau. Ya Pak Zagny, mungkin bisa dijelaskan, apa sih Pak peran dan fungsi FKPT di daerah sendiri, Pak? Mengingat kita ini Kepulauan Riau berada dekat dengan negara-negara tetangga, yang bisa dikatakan adalah daerah perbatasan begitu, Pak. Oke, terima kasih ya Pak Dewi Zagny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FKPT sendiri merupakan panjangan tangan dari BNPT. BNPT dalam melakukan kegiatan kemasyarakatan, khususnya yang berkait di Hulu, mereka membentuk kepengurusan FKPT di setiap provinsi. Yang SK-nya dari BNPT. Alhamdulillah di Kepri sudah saat ini sudah 6 tahun, 7 tahun ada keanggupungan perusahaan FKPT. Dan apa yang kami lakukan, Edgar, selama ini khususnya bidang media. Kita selalu mengajak kawan-kawan media untuk berusaha mengimbangi hoax yang cenderung masif di media-media sosial. Tapi seperti Pak Stanley sampaikan tadi, media sosial itu jumlahnya jauh lebih banyak akun-akun itu berserak dengan sendirinya. Menyebar hoax, paham-paham, dan bentuknya pun berbeda-beda. Dari preming, disinformasi, satir, asakasno, dan apal yang berkontensi memicu konflik-konflik terlebih saat ini. Selain masa pandemi, kita di Kepri dihadapkan dengan muansa pemilu kadar ada 6 kabupaten dan kota serta 1 provinsi. Artinya, si potensi hoax ini mesti tidak cukup hanya diselesaikan oleh atau ditanggulangi oleh media masa. Karena maka itu kita ajak lurah, babit gatip mas, dan babinsa, serta petanya-petanya media untuk ikut serta babit gatip mas, serta lurah pada desa dan babinsa ini merupakan ujung tombak dari pemerintahan yang berhubungan langsung. Masyarakat, oleh karena itu peran mereka sangat kita harapkan dalam menciptakan Kepri yang kondusif, aman, serta hingga tidak apa lebih nyaman masyarakat melakukan aktivitasnya. Dan mungkin seperti itu gambarannya. Baik, ya Pak Bersa, Tanjung Pira TV, di lokasi juga telah hadir sebagai audiens yaitu para lurah sekota Tanjung Pinang dan Bentar. Babin Kamtip Mas, Tanjung Pinang, babinsa, Tanjung Pinang, praktisi media sosial dan wartawan atau dari perwakilan media masa. Nah, kepada para audiens yang diberikan kesempatan untuk bertanya, silakan Pak, mungkin dari lurah air aja saya kira. Saya pikir, silakan Pak, mungkin bisa disebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asa'at dari Kelurahan Air Raja, sementara jadi lurah air raja. Saya ada mungkin masukkan, pertama ini, akhir-akhir ini tentang aturan mutasi warga negara Indonesia antara provinsi tidak melalui kelurahan lagi dan tidak melalui RTW. Jadi, hal inilah yang membuat kami repot di Kelurahan. Kadang-kadang kita tidak tahu dari provinsi mana, tahu-tahu hari ini sudah menjadikan warga air raja KDP dan kakaknya. Ini sebenarnya, inilah yang membuat kami agak bermasalah di lapangan untuk mendeteksi keberadaan warga. Kita tidak tahu apakah dia itu termasuk jaringan teroris atau siapa, kita tidak tahu. Tapi dia sudah menjadikan warga kita dan kita wajib hukumnya untuk memberikan pelayanan hak-hak dia sebagai warga. Ini jadi permasalahan, mungkin perlu dipertimbangkan lagi, supaya ke depannya nanti bisa kita mendeteksi warga kita, terutama masalah terorismennya. Yang kedua, masalah media masa ini saya juga agak dirubah. Sekarang ini justru media masa yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur media masa. Mungkin, andaikan bapak orang tua saya, pemerintahan saya, saat tolong ambil ini. Tapi saya pasti mementingkan handphone. Ini rata-rata saya rasa sama di mana-mana. Sehingga dari sini, kita tidak bisa mengawasi handphone yang dipakai oleh anak kita. Apalagi sekarang diwajibkan hukumnya untuk daring. Daring, kelama-lama dari daring ini memang kenyataan. Kita tidak tahu anak kita pecarai lewat media ini memang kenyataan. Antinya apa? Saya mengusulkan bila perlu, penggunaan media masa ini dibatasi. Orang bekerja aja ada libur, ada op, kenapa ini tak bisa dibatasi. TNI aja kalau udah habis piket, op, polisi gitu juga. Kita yang kerja gitu juga. Kok media masa ini, seolah-olah, sudah merupakan wajib hukumnya. Bahkan lagi tidur pun harusnya. Saya rasa perlu dikaji ulang tentang bapak. Mungkin demikian. Mohon maaf, Pak Ketak Sayyidol Anwar dari BNPT. Dan kemudian yang kedua dari Pak Stanley. Biar kali ya Pak, yang terkait dengan mengatasi anak-anak bermain gadget. Ditambah pula media yang mengatur masyarakat. Boleh Pak, silakan. Baik, ini Pak Lurah, terima kasih atas pertanyaan dan masukannya ya. Jadi tadi disampaikan soal penduduk atau warga. Ini mungkin ranahnya ada di Kemendawi, Pak ya. Masalah kependudukan ada kan nanti disampaikan ke Kesbangpol juga ini masalahnya. Memang kami sebagai suplit pengawasan yang antar lain-lain itu foksinya pengawasan terhadap orang. Kami juga memang menghimbau untuk masalah kalau di Orde Baru atau pemerintahan sebelumnya di rumah kita ada tertulis tamu lapor 1x24 jam. Ini kami berharap hal ini diterapkan kembali. Diterapkan kembali tamu lapor 1x24 jam adalah yang efektif untuk pencegahan pertama dalam masalah terorisme. Karena biasanya dan umumnya para pelaku terorisme ini mereka berpindah-pindah tempat dengan cara kontrak, kos, dan lain-lain. Atau tinggal di rumah kawan dan familinya. Ini barangkali pertama ini yang harus kita lakukan untuk pengawasan orang di lingkungan. Kalau tadi Pak Kura sampaikan di lurah sendiri tidak mengetahui, ya mohon juga perhatian khusus dari aparat setempat untuk melakukan bersama-sama dengan cara siskandri dan lain-lain. Ini yang paling aktif untuk pencegahan terorisme tadi. Apa yang disampaikan tentu masukkan juga untuk BNPT yang artinya bisa diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di sentepan. Tadi juga mengenai media sosial, ya memang kita juga tidak bisa, mohon maaf ini Pak ini kan, sudah era globalisasi. Kita tidak bisa sembarang juga menutup atau juga menyampaikan jam sekian, kecuali di tempat pendidikan. Kalau di tempat pendidikan diatur memang, ya kita melakukan pendidikan, semua handphone harus disimpan, tidak boleh dikeluarkan. Tapi dengan cara yang tadi saya sampaikan dengan model dari sekarang, semua orang dipersilakan untuk menggunakan media sosial, menggunakan handphone. Karena tidak ada istilahnya yang di era COVID-19 ini yang paling efektif cara belajar lewat model dari ini. Karena kalau bertatak muka seperti ini, tentu kekhawatiran akan virus COVID-19 ini yang menjadi permasalahan. Kami tadi apa yang disampaikan ini menjadi masukan, menjadi terahan untuk kita semua. Makanya kita sebagai orang tua juga harus juga bisa mengamati dan mempelajari menggunakan media sosial, menggunakan handphone agar kita juga bisa mengontrol, mengontrol keluarga kita dan anak-anak kita. Demikian, terima kasih. Saya 2002 pernah membantu Pak Kapolri, jamannya itu Bapak Dahi Bhatia, untuk membangkang konsep yang namanya Polmas, pemulisian masyarakat. Jadi ini meringankan tugas dari Bapak-Bapak Pabin Kampik Mas, bahwa untuk mematau keadaan masyarakat juga melibatkan masyarakat sendiri, hujung masyarakat. Tapi rupanya ketika zaman Kapolri Pak Sutanto yang mengantikan Pak Dahi Bhatia, program itu kemudian sepertinya tidak terdengar lagi. Pada 2005 itu nyaris tidak ada program lagi tentang Polmas. Padahal ide Polmas itu kan kita belajar dari koban, sistem kepolisian masyarakat yang ada di Jepang, kita adopsi, kemudian ada yang dari Australia, dari Kanada. Intinya adalah mengajak masyarakat sekitar untuk juga mengemankan wilayahnya. Jadi kalau ada sesuatu, mereka bisa lapor kepada Bapak-Bapak dari Bapak Bapak Pabin Kampik Mas, yang ditunjuk untuk menjadi koordinator di sana. Kenapa? Karena masyarakat kita seringkali pindah, para penjahat buronan, kemudian dan seterusnya, dia pindah menggunakan nama samaran dan seterusnya, tapi dengan single identitical model KTP kita yang sebenarnya datanya cuma satu, dia pindah kemana bisa dipantau. Nah, jelasannya orang ketika pindah, dia tidak lapor kepada tempat di mana dia pindah, Pak, mulai sekarang saya pindah, misalnya tinggal di Tanjung Binang. Di Tanjung Binang, dia juga tidak lapor kepada aparat sosial, Pak, mulai sekarang saya menjadi penduduknya Bapak. Kenapa? Karena dia memang membutuhkan identitas yang disamarkan itu. Apakah dia terlibat kejahatan, apalagi kalau teroris, ya kelompok-kelompok radikal, radikalisme dan seterusnya, dia akan berupaya menyamar supaya tidak ketahuan. Nah, yang jadi pertanyaan, sejauh mana kemampuan kita mengidentifikasi itu? Karena Bapak-Bapak Bapak Bapak Bidzah, Bapak Bidzah, itu yang seringkali berurusan dengan masyarakat setempat, itu kan diminta juga untuk mendata, mencatat, penghuni baru dan seterusnya. Nah, menurut saya, kalau kita masyarakat, begitu ada orang baru di sebelah, di rumah saya misalnya, dia kontrak, dia bawa anaknya, istrinya, maupun dia sendiri, yang pasti saya datang, saya tanya, ini kenalan dong, Anda dari mana tinggal langsung. Nah, hal seperti itu di kota-kota besar sudah tidak ada lagi. Urusan tetangga-tetangga, saya tidak mengurus tof pikiran kita, nanti diurus oleh aparat keamanan, diurus oleh aparat desa, padahal sebenarnya yang tahu tentang tetangga kita, itu adalah kita. Nah, di dalam sistem pemulusian masyarakat itu, dianjurkan neighbor, watch neighbor. Jadi tetangga mengawasi tetangga. Bukan untuk hal-hal yang negatif ya, tapi untuk dalam mereka mewujudkan kaktif mas bersama. Nah, itu yang harus dikembangkan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan media? Sekarang ini adalah era industri 4.0. Semuanya teknologi, ya. Bahkan kita boleh berpisah sebentar, kalau masuk ke pertukuhan, mengantar, ya. Misalnya istri atau istri diantar oleh suaminya, suaminya minta izin, saya tunggu aja di luar. Dia tenang, tapi coba kita terpisah dengan handphone, ini 5 menit, dan pasti ada yang hilang. Kita cari, mana handphone saya. Begitu kan? Kenapa? Karena ini bagian dari kehidupan kita. Makan, tidur, minum, handphone. Harus terkoneksi. Begitu pulsanya tidak bisa kita pakai, kita tidak bisa berhubungan, maka kita seperti terpenjara. Istri kita masuk ke supermarket setengah jam, tidak apa-apa. Tapi handphone tidak boleh lebih dari 5 menit. Pasti ada yang dicari, ada yang kita pencet, dan seterusnya, untuk update, dan seterusnya. Dan jadi pertanyaan, bagaimana kita mengatasi gagap teknologi seperti ini? Mau tidak mau adalah backend literasi digital. Anak-anak kita harus paham tentang bagaimana menggunakan gadget ini untuk hal-hal yang positif. Kenapa? Karena yang namanya pornografi terkait dengan video film anak-anak, itu dilakukan sekarang melalui gadget. Sekarang, pembelajaran di sekolah diganti melalui daring semuanya. melalui wifi, tidak perlu tatap muka pada guru. Artinya, anak-anak sekarang, makin sering terkoneksi dengan internet. Mulai dari pagi, sampai nanti tengah malam, kalau ditanya orang buahnya, Nah, kamu lagi ngapain? Wah, saya lagi belajar. Saya lagi komunikasi dengan teman. Padahal tidak, dia main game. Kita lengah sedikit, dia main game. Lengah sedikit, dia terkoneksi dengan orang-orang yang kita tidak mencet. Kita ketahui. Dalam kasus pedofili, anak perempuan di kamar mandi, atau laki-laki di kamar mandi, dia terkoneksi dengan pelaku pedofili. Pelaku pedofili bisa ngomong. Tolong dong, Anda on-kart kameranya, lantas kita komunikasi. Sementara di sana adalah pedofili. Dia merekam gambar. Dia mengambil video ketika anak kita sedang telanjak. Ada banyak laporan. Saya potong sedikit. Mungkin artinya dalam hal ini, orang tua juga harus cerdas. Artinya, mereka juga harus nalas. Ini apa sih yang dikerjakan oleh anak? Jadi begini, bukan hanya anak yang butuh tentang literasi digital. Orang tua butuh pengetahuan juga tentang bagaimana sih anak-anak menggunakan ini. Dan generasi tua biasanya lebih gantek. Dia tidak paham. Anak-anak kita lebih jago menggunakan seluruh fitur yang ada di handphone cerdas kita. Nah, karena itulah tadi ya, pelaku hoax ini, pembuat hoax itu biasanya orang-orang muda. Orang yang pintar tapi jahat. Yang meneruskan itu orang baik tapi bodoh. Nah, kita tukati di tengah. Kita jangan menjadi orang jahat, jahat tapi pintar. Jangan menjadi orang baik tapi bodoh. Kita harus menjadi orang pintar tapi baik. Demikian juga anak-anak kita. Artinya di sini, orang media juga harus mengedukasi bahwa orang tua juga harus tidak boleh lengah dan juga harus mawas diri akan hal itu ya Pak? Ya, jadi media mengawal dan membantu proses literasi digital untuk orang muda maupun orang tua. Itu yang diperlukan masyarakat kita. Kenapa? Karena masyarakat kita mengalami gagap teknologi. Kita masih berpikir yang tua, itu masih pola yang lama. Sementara anak muda, komunikasinya sudah berbeda. Baik Pak Stanley kita rehat ke sejenak. Baik Bapak Nisal, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap saksikan fokus jalo, ngopicoi, ngobrol pintar, cara orang Indonesia bersama BNVT dengan tema Indonesia adalah kita. Kami kembali sesaat lagi. Baik Bapak Nisal, kembali anda menyaksikan fokus jalo bersama BNVT Indonesia adalah kita. Yang menarik sekali perbincangan jalo pada hari ini bahwa semua pihak harus bersinergi dalam menangkal radikalisme dan terorisme ini. Di mana pasarannya adalah semua kelangan masyarakat. Nah di sini semua pihak harus bersinergi mengatasi hal ini. Nah pada segmen yang terakhir ini kami akan berikan satu kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Tentunya dalam waktu yang singkat mungkin. Boleh Pak silakan? Barangkali ada yang bertanya? Ya salah satu aja Pak. Yang di belakang barangkali. Bapak silakan. Di belakang Bapak. Lurah air aja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelurahan Tanjung Minang Berat diabatan sebagai setelah selurahan. Memutip pernyataan dari Kepala Badan Kesbak terkait dengan bahwa setiap rumah merupakan sumber informasi dan RTW merupakan ujung tombak bagi lurahnya Kepala Desa. Jadi apa yang kita sesampaikan oleh lurah air aja di pasaran. Kami ingin memperdekas bahwa sebelumnya sudah ada Permendaki 5 2007 tentang pedoman penataan kelembagaan. Jadi dari pasal 15 itu sebenarnya terkait fungsi deteksi dini itu sudah ada di peraturan yang dimaksud. Karena di dalam pasal 15 fungsi dari RTW dan RUI antara lain perdataan penduduk memelihara ketatangan ketipan umum mempertugas pembangunan dan pengerang swadaya. Namun ini semua sudah berubah dengan munculnya peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang LIDK lembaga kemahorakatan desa dan lembaga adat desa. Di petan umum dimaksud di pasal 7 tugas RTW berubah dari yang sebelumnya seperti yang saya bacakan sekarang hanya membantu kepala desa untuk pelayanan pemerintahan. Membantu kepala desa dalam penyediaan kependudukan antasi pendudukan dan memaksanakan tugas lain yang diberikan. Pertanyaannya Pak? Ya, berkaitan dengan hal tersebut kami ingin mendorong BNBD dalam hal ini selanjutnya ada rekan-rekan dari cash bank sampai provinsi ngobrol kota untuk sama-sama bisa mengambil kebijakan untuk dapat membuat satu regulasi baru dalam rangka deteksi DIDI. Jadi, jangan fungsi yang sebelumnya sudah cukup baik menurut kami. Setiap orang yang datang dalam perubalayaan sesuai dengan peraturan DLF nomor 9 tahun 2011 tentang penyelenggaraan yang misalnya pendudukan setiap orang yang datang dalam peraturan DLF wajib melaporkan keberadaannya pada keberadaan DLF di Pasal 92. Jadi, ini sudah berubah. Jadi, kami ingin sama-sama kita dorong apakah satu pusat mendorong dengan membuat peraturan baru selanjutnya diteruskan oleh provinsi, kebutuhan, kota untuk sama-sama membuat regulasi baru tentang pengawasan. Karena tujuannya memang bagus untuk memudah atau memutus birokrasi yang panjang kekenaan yang disini perlukan namun yang terlewatan atau terlupakan adalah deteksi dini terkait keberadaan setiap orang dalam bentuk wilayah. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Maaf. Wa bilayat wa ilayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mungkin dari Pak Harit Al-Wah Arwar bisa dilanjutkan oleh Pak Takmi selaku Ketua FKPT Provinsi Kepulauan Trian. Boleh Pak silahkan. Baik, terima kasih. Tadi memang ada informasi kalau dulu tugas RTRW mendatak dan segala macam sekarang dihilangkan. Sebenarnya mungkin itu tidak dihilangkan karena dari tadi disampaikan ada pasar-pasar yang menyampaikan RTRW adalah bisa mendatak juga untuk disampaikan kekelurahan. mungkin nanti permasalahan sosialisasinya saja mungkin ini ya yang kurang kurang artinya disosialisasikan oleh pemerintah daerah. Mungkin nanti juga kami BNPT selaku memang yang berkepentingan terhadap masalah-masalah lingkungan terutama di masyarakat ini juga akan mendorong permasalahan ini akan meninggal lanjuti kalau memang ada istilahnya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Selaku kementerian yang langsung menghubungi atau berkecimpung untuk urusan administratif dari desa dan sampai ke warga semua. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Sakmi selaku Kabin Media Forum Koordinasi Penanggulangan Teroris atau FKPT Provinsi Peluang Riau Nah apa tanggapan Pak Sakmi terkait dengan pertanyaan dari penanyaannya kemudian kegiatan apa langkah apa yang selama ini telah dilakukan Pak? Oke Sebenarnya FKPT sendiri ingin menemani mengajak depan desa buraf Mbak Bin Saladar untuk melakukan literasi digital ke masyarakat Saat ini Alhamdulillah Polsek Polsek pun sudah ada sosialisasi melalui media sosial dan kami berharap ini akan dilakukan lebih masyid agar kita mengajak anak-anak kita tetangga-tetangga kita untuk menceritakan hal-hal yang berpempaat mengedukasi memotivasi mengapresiasi artinya hindari celah-mencelah atau setidaknya bagi anak-anak yang mengajarkan membuat apa cuplikan video-video menari dikirim ke Youtube itu akan lebih menghasilkan bisa bermanfaat atau diikutkan ke lomba saat ini ada puluhan lomba-lomba video blog di kementerian belum lagi di tingkat-tingkat provinsi kalau kita mengajak tetangga-tetangga kita anak-anak kita atau pelajar-pelajar dari lingkungan kita untuk melakukan hal-hal yang berpempaat atau menjalankan upaya literasi digital ini insyaallah apa yang kita harapkan terwujudnya wilayah yang aman dan kondusif itu akan lebih tercahai mungkin ada bagian gambaran bangsa baik Pak Zagmi mungkin saya akan melanjutkan pertanyaan untuk sesi tanya-jawab mungkin sekiranya cukup sampai disini mohon maaf karena waktu kita yang sangat terbatas satu pertanyaan terakhir mungkin barangkali dua boleh dua atau tiga ya Pak yang pertanyaan terakhir di segmen ini untuk penutup oke pada tahun 2018 BNVT menyebutkan kalau kearifan lokal bisa menjadi perekat untuk menakal teror contohnya seperti apa Pak apakah sudah dilakukan di sini Pak mohon berdiri sendiri baik Mbak ini memang kearifan lokal artinya budaya-budaya setepatlah yang memang bisa mencegah paham tindak bidana terorisme itu ada di masyarakat seperti yang tadi disampaikan bagaimana kita pengawasan terhadap tetangga kita saling tegur sapa ini menjadi kearifan lokal kan di sini juga ada kalau misalnya mau perayaan misalnya mau maulib nabi dikumpulkanlah masyarakat untuk melakukan kegiatan maulib atau kegiatan keagamaan lain yang apa kesalahan bersama-sama itulah yang disemaskan kearifan lokal yang memang inilah yang paling besar untuk daya tanggal terhadap paham radikal terorisme tersebut baik baik Pak terima kasih mungkin saya akan ke Pak Asterli Pak di segmen terakhir ini nah bagaimana seharusnya media sendiri melakukan pemberitaan terkait isu radikalisme dan terorisme ini Pak bisa mungkin disampaikan contohnya seperti apa medianya harus seperti apa gitu Pak ya sebetulnya ada dalam perdoman peliputan terorisme yang disahkan oleh Dewan Pes pada bulan Februari 2015 itu seluruhnya ada kenapa karena seringkali begini wartawan datang itu ketika pos faktum contoh saya ingin ambil lagi bom Sarina bom Sarina meledak di cafe Starbuck tidak lama kemudian ada bom lontong yang diledakkan di depannya pos polisi di tengah jalan Tambin media membuat itu langsung apa yang terjadi masyarakat yang nonton siaran itu datang ke tempat itu bergerumun tidak memberikan kesempatan kepada misalnya tim Blackford dan seterusnya untuk olah TKP memberi tanda di kosongkan dan seterusnya bergerumun dan mereka bikin hashtag kami tidak takut kepada terorisme wah orang foto di depan dan seterusnya yang muncul adalah anggota lantas yang luka-luka itu karena terkena paku terkena gotri dan di foto jadi kalau kita ikuti whatsapp media sosial itu adalah potongan tubuh tersangka teroris yang perutnya itu terpotong ada kakinya di sana itu muncul yang lain adalah foto anggota polisi orang berkelumun tidak lama kemudian sekitar 20 menit dua tersangka teroris yang jaringan dari sana bergerak di antara penonton menembak polisi masyarakat ini suka pada hal-hal yang dramatis kalau ada kecelakaan orang jatuh mobilnya pedo orangnya terperangkap di sana orang berhenti nonton itu mayat itu keluar kalau di luar di kosong memberi kesempatan kepada ambulan aparat medis polisi untuk bisa mengakses jadi pertanyaan bagaimana dengan media kita media kita kata hati setiap peliputan terorisme itu jangan wartawan datang ketika orang berdarah-darah wawancara orang yang sedang luka-luka bagaimana rasanya sakit bagaimana begini atau kalau tidak dapat karena orangnya sudah dibawa ke rumah sakit cari keluarganya keluarganya tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh anggota keluarga yang melakukan bom bunuh diri tapi ditanya istrinya ditanya orang tuanya ditanya misalnya tetangganya Pak RT semuanya akan mengatakan orang ini baik-baik sholatnya lima waktu dan susnya lantas apa kepentingan liputan itu tidak ada gunanya Pak tapi di satu sisi kita melihat bahwa media memberitakan kejadian itu misalnya ini media mana yang pertama memberitakan ke masyarakat ini akan menjadi suatu prestis sendiri bagi media itu Pak jadi begini kalau televisi boleh bikin siaran live tapi jauh ambil long angle tidak boleh close up begini diambil foto-foto korban dan terusnya dari jauh jelaskan kepada publik karena publik botol informasinya yang kedua jangan media meneruskan pesan teroris karena begini teroris itu sudah meninggal ketika melakukan bom bunuh diri pesannya justru disampaikan oleh media terus-menerus contoh ledakan bom ketika dapat dari CCTV disiarkan terus-menerus diulang-ulang tapi si wartalan medianya lupa memberikan konteks itu harusnya dikasih keterangan kejadian bom kuningan jam berapa menit keberapa detik keberapa hari apa supaya apa supaya publik kalau lihat oh ini kejadian tadi pagi seringkali orang begini masuk kantor lihat ada bom meledak dia keluar sebentar untuk makan dia lihat televisi lu ada bom baru kenapa karena itu yang diulang-ulang padahal bomnya cuma satu dianggap bomnya ada 30 nah itu kan meneruskan pesan teroris supaya orang takut supaya orang panik dan terus-terorisme bisa mencegah kalau kita paham bahwa informasi ini penting kenapa? karena mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Dejer Almarhum mengatakan media is a oxygen for terrorism media adalah oksigen untuk terorisme kalau laporannya tidak benar maka orang akan terinspirasi cara meneror seperti ini cara merakit bom contoh begini ada media melaporkan keterangannya polisi polisi ditanyakan bahannya ini apa lu eksplosif bom dari bahan pupuk urea dari bahan ini lantas dia cari sendiri bahannya ditulis cara membuat bom beli sekian ini sekian persen itu teroris bukan wartawan sebetulnya karena dia mengajarkan kepada publik juga wartawan perlu edukasi mungkin satu lagi kita sudah mepet waktunya mungkin untuk di Kepulauan Trio sendiri Pak bagaimana mungkin dari medianya sendiri dalam menangkal terorisme ini Pak jadi begini Kepri ini kan terdiri dari banyak pulau mungkin lebih dari seribu pulau mungkin ya Kepulauan Seribu seribu disini 1200-1300 pulau kecil-kecil ada yang kosong yang jadi pertanyaan media pernah tidak menulis tentang bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di pulau-pulau terpencil atau media lebih suka engagement dengan pejabat dengan Pak Gubernur kunjungan kerja kemana dengan Pak Bupati dan so-so nah menurut saya Kepala Daerah harusnya memberikan bantuan kepada media kerjasama untuk bikin liputan-liputan di tempat-tempat jauh terpencil supaya apa kalau dia bikin polisi dia bikin kebijakan dia tahu situasi daerah butuh ini daerah butuh ini nah masalahnya orang-orang yang bekerja untuk pejabat ini dia ngomong iput dong atasan jaya atasan jaya kan lagi kunjungan kerjasama gunting pita meresmikan proyek lebih suka itu ketimbang bekerjasama untuk mendorong media bekerja menjadi public watchdog kembalikan saja fungsi media kepada fungsi alamnya menjadi peliput masyarakat dan kemudian bapak-bapak dari babinsa babin kapting mas aparat saya juga tahu situasinya media ini melaporkan seperti begini baik mungkin mungkin untuk terakhir dari closing statement dari pak kairil anwar pada ini pak apa kesempatan hari ini mungkin ada pesan kepada audiens yang ingin disampaikan dan apa himbawa serta harapan bapak terkait dengan bagaimana sih menangkal terorisme dan radikalisme di provinsi pulau rio ini pak silahkan baik terima kasih kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat yang juga kami sampaikan dalam hal pencegahan terorisme BNPT tidak bisa melakukan sendiri baik dengan aparatur pemerintahan dengan aparat keamanan semua harus saling simetri termasuk dengan masyarakat kami berharap masyarakat ada kepedulian dari masyarakat terhadap lingkungannya disamping juga bekerja sama terus menerus dengan aparatur desa dengan lula dan kepala desa dengan Mbak Binsa dan Mbak Binkab Tidmas ini selalu masyarakat diharap untuk segera melaporkan apabila ada kecurigaan kecurigaan di tengah-tengah kita dan juga tadi kami sampaikan bahwasannya setiap tamu yang memang berkunjung ke tempat tersebut harus melaporkan diri dan aparat desa juga menyampaikan ke pihak terkait ke Mbak Binsa dan Mbak Binkab Tidmas ini paling tegas paling tidak adalah pencegahan dini untuk lingkungan kita mungkin dari Pak Sakni Barakli ada yang ingin disampaikan Kak intinya saya percaya KPT Gepri pun sangat berkeyakinan bahwa Lurah Badesa pun sudah melakukan hal-hal yang terbaik untuk masyarakat hanya kami mengajak media dan musuh-musuh yang lain untuk makin menguatkan peran kita untuk mewujudkan daerah kita yang tetap kondusif apalagi Provinsi Tanjung Pinang ini khususnya terkenal daerah yang cukup kondusif hingga suatu prestasi yang tentu diharapkan kita bersama mungkin demikian terima kasih terbaik terima kasih mungkin bisa saya dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi terorisme dan radikalisme terkhususnya di Provinsi Pulau Triau di daerah kita bahwa semua pihak harus bersinergi baik itu petugas kepolitisian TNI dan Polri terpasuk juga media masalah tidak sehingga orang tua masyarakat juga harus mempunyai edukasi dan literasi terkait dengan radikalisme itu ya begitu pak baik pak 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 terima kasih atas bincang-bincang hari ini sangat menarut sekali sebenarnya waktu kita tidak cukup tidak masih banyak pertanyaan yang akan digali namun saya mengucapkan terima kasih sekali lagi baik pemirsa televisikan Juvina demikianlah perbincangan saya bersama para narasumber terkait materi kita ke pusat jalan ngobicoy ngobrol pintar secara orang Indonesia bersama BNPT Indonesia dengan tema Indonesia adalah kita akhirnya saya diwisara dan penugas pamit Assalamualaikum wabarakatuh sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih